Yang pemirsa pasca pelarangan aktivitas anggota Batubara melewati Jalan Nasional yang ditegaskan dalam instruksi Gubernur atau INGUP, Gubernur Jamil Haris menggelar pertemuan bersama Asosiasi Sopir Batubara. Dalam pertemuan tersebut, Al Haris menegaskan bahwa saat ini pemerintah Provinsi Jambi bermasalah dengan pengusaha Batubara, bukan dengan para Sopir Batubara. Mau wakili sekian ribu supir-supir yang berada di Provinsi Jambi? Hanya satu? Buka, Pak. Apa Bapak Tega? Itu 5.000 Sopir Batubara, Pak. Rata-rata, Pak. Rata-rata. Itu rumah ngotrak, Pak. Saya minta dengan sangat dengan Pak Gubernur kebijakannya, menjelak Hari Raja ini, Pak. Gubernur Jamil Haris saat menggelar pertemuan dengan Asosiasi Sopir Batubara, Minggu 7 Januari, menegaskan saat ini pemerintah Provinsi Jambi bermasalah dengan pengusaha Batubara, bukan dengan Sopir Batubara. Dalam audiensi bersama Sopir Angkutan Batubara tersebut, Al Haris menceritakan bahwa ketika rapat dengan Komisi 5 DPR RI, di mana pada saat itu Komisi 5 DPR RI melarang aktivitas tambang Batubara melintas di Jalan Nasional. Akan tetapi pada saat itu dirinya mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan kepada tiga perusahaan jalan khusus. Kemudian lanjutnya, tiga perusahaan telah bersepakat dengan perjanjian di atas materai bahwa akan menyelesaikan jalan khusus tersebut pada akhir Desember lalu. Akan tetapi ketiga perusahaan itu belum satupun yang menyelesaikan jalan khusus. Usai pertemuan, Gubernur Al Haris menjelaskan bahwa asosiasi Sopir tetap meminta agar para Sopir Batubara kembali aktif mengangkut Batubara. Al Haris telah mengeluarkan instruksi Gubernur atau INGUP tentang proses pengangkutan Batubara menggunakan jalur sungai. Tetapi ada juga yang tidak bisa menggunakan jalur air, karena posisi tambang itu tidak bisa diarahkan ke jalur air. Al Haris mengatakan akan kembali memanggil para pengusaha untuk mengatur angkutan mereka supaya tidak lagi memakai jalan nasional. Jika menggunakan jalan nasional, tentu tidak menggunakan kemacetan dan dengan izin balai jalan. Akan memanggil pengusaha-pengusaha tambang itu untuk mendudukkan mereka dengan angkutannya gitu. Untuk mengatur membagi paket angkutan mereka, akan tidak lagi membanding jalan nasional. Intinya mobil mereka bisa mengangkut, tetapi tidak memberatkan, tidak memacetkan jalan nasional.